Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali bersama Mbak Hidya ya Dalam video sebelumnya itu kita sudah belajar bahwa bunga itu memiliki fungsi yang sangat penting bagi tembuhan Karena pada bunga kita bisa menemukan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina Yang dihasilkan oleh alat kelamin pada bunga Jadi teman-teman seharusnya tidak boleh ya merusak bunga yang ada di sekitar kita Nah teman-teman bunga juga itu tidak terdiri dari mahkota indah saja ya Bunga di sekitar kita terdiri banyak struktur Jadi banyak bagian-bagiannya ya Yang membentuk struktur bunga Nah mau tahu apa bagian-bagian dari bunga itu Yuk kita pelajari bersama ya Nah teman-teman ini adalah contoh bunga Ini adalah bunga sepatu Dan struktur dari bunga sepatu ini pada bunga terdiri dari perhiasan bunga dan alat kelamin bunga Nah kita bahas satu persatu ya Yang pertama kita bahas tentang perhiasan bunga Bunga itu terdiri dari dua Ada kelopak atau kalix dan juga ada mahkota atau korola Kelompok atau kalix ini yang biasa juga kita lihat berwarna hijau Fungsinya untuk melindungi bunga saat masih kuncup Jadi kita tuliskan biar tidak lupa Jadi fungsinya melindungi bunga saat kuncup Tadi kan warnanya hijau ya teman-teman Sedangkan mahkota atau korola Biasanya berwarna-warni dan juga memiliki wangi yang khas Memiliki fungsi untuk menarik perhatian serangga Loh kenapa serangganya ini ditarik-tarik perhatiannya? Agar membantu bunganya untuk melakukan penyerbukan teman-teman Jadi fungsi mahkota adalah untuk menarik perhatian serangga Agar tadi terjadi penyerbukan Nah teman-teman baik kelopak maupun mahkota memiliki struktur masing-masing nih Nah kalau kelopak itu terdiri dari daun kelopak Namanya atau nama lainnya yaitu sepal Sedangkan mahkota atau korola terdiri dari daun mahkota Atau biasa disebut dengan petal Nah sekarang teman-teman sudah paham ya tentang perhiasan bunga Nah saya ulangi lagi ya Ada dua yaitu mahkota dan kelopak Nah kita bahas ya teman-teman tentang alat kelamin bunga Kalau perhiasan tadi ada dua ya Dan alat kelamin bunga ada dua juga loh Apa saja ya Yang pertama benang sari atau stamen Yang kedua putik atau pistil Nah benang sari atau stamen ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan Dan putik inilah yang berperan sebagai alat kelamin betina Baik benang sari memiliki struktur masing-masing loh Kita bahas struktur benang sari dulu ya Nah teman-teman ini adalah benang sari yang sudah diperbesar gambarnya Benang sari ini tersusun atas struktur Yang pertama kepala sari atau anten Dan yang kedua yang memanjang ini Ini adalah tangkai sari atau filament Teman-teman di dalam kepala sari atau anten ini Terdapat yang namanya kotak sari Dan di dalam kotak sari ini Kita juga bisa menemukan serbuk sari atau polen Yang merupakan bakal atau nantinya akan menjadi sel sperma pada tumbuhan Sel sperma nanti akan bertemu dengan opum ya Nah opumnya ada di mana nih teman-teman Pastinya ada di putik Nah merupakan alat kelamin betina Kita bahas struktur putik dulu ya Nah ini juga gambar putik yang sudah diperbesar Teman-teman bisa lihat sini Putik tersusun dari kepala putik Atau stigma yang paling atas ya teman-teman Kemudian tangkai putik Atau stilus yang memanjang Kemudian di bawah tangkai atau stilus ini Terdapat bakal buah atau oparium Di dalam bakal buah atau oparium ini Terdapat bakal biji atau opulum Nah teman-teman ini ada gambar oparium yang sudah diperbesar Ternyata kan tadi di dalam bakal buah ada bakal biji Dalam bakal biji itu ada lagi nih teman-teman Namanya adalah kandung lembaga Di dalam kandung lembagalah kita bisa menemukan opum Jadi kandung lembaga ini memiliki 8 inti sel Nah yang mana yang dimaksud ya teman-teman Yuk kita bahas ya Salah satunya opum Nah ini adalah opumnya Yang belatan-belatan yang berwarna-warni ini teman-teman Nah opumnya mana nih opumnya Opumnya ini yang berwarna orange Teman-teman ini adalah opumnya Kanan-kirinya adalah badan sinergi Yang jumlahnya dua Kemudian di atasnya ada berwarna biru Itu adalah kandung lembaga Kandung lembaga sekunder Dan yang paling atas adalah Tiga antipoda yang warnanya merah Kalau kita jumlakan Tiga tambah dua tambah dua tambah satu Jumlahnya benar delapan ya Jadi benar bahwa di dalam kandung lembaga Terdapat delapan inti Salah satunya adalah opum Yang akan dibuai oleh sel sperma Dari benang sari tadi ya Nah kita sudah tahu nih teman-teman Kalau struktur bunga itu terdiri dari alat kelamin bunga Dan juga perhiasan bunga Ternyata kedua struktur ini ditopang Oleh struktur yang lain Berupa tangkai bunga Atau nama lainnya pedisalus Dan ini adalah pedisalusnya Yang ini ya teman-teman Ini adalah tangkai bunga Atau biasa disebut sebagai pedisalus Dan yang ini teman-teman Tangkai bunga Dan juga dasar bunga Dasar bunga atau reseptakulum Kalau dasar bunganya mana? Ya coba perhatikan disini teman-teman Ini adalah dasar dari bunga Yang ini tangkai bunga Yang ini adalah dasar bunganya Fungsi tangkai bunga Dan dasar bunga berbeda teman-teman Kalau tangkai bunga Berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan ranting Nah bisa lihat disini Ini rantingnya Ini adalah bunganya Sedangkan kalau dasar bunga itu Berfungsi sebagai tempuan Atau duduknya Struktur bunga Termasuk alat kelamin bunga Dan juga perhiasan bunga Jadi teman-teman sudah paham ya Tentang struktur bunga Kalau belum paham Silahkan diulang dari awal lagi ya Nah sekarang kita simpulkan dulu ya Apa yang sudah kita pelajari bersama Jadi struktur bunga itu tersusun dari Banyak bagian yang masing-masing memiliki fungsinya Kemudian umumnya struktur bunga Tersusun dari perhiasan bunga Terdiri dari kolopak dan mahkota Dan juga alat kelamin bunga Yang terdiri dari benang sari Dan juga putih Kedua struktur tersebut ditopang oleh tangkai bunga Dan juga dasar bunga Hmm teman-teman Ini ada dua bunga yang biasa kita lihat Dari dua bunga ini Ada yang termasuk bunga lengkap Dan ada juga yang tidak termasuk bunga lengkap Maksudnya bagaimana Ada bunga lengkap ada juga bunga tidak lengkap Nah penasaran kita akan bahas di video selanjutnya ya Nah terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini Jangan lupa selalu dukung channel ini ya Jika video ini dirasa bermanfaat Silahkan share ke sosial media kalian Dan bagi kalian yang baru bergabung ke channel ini Jangan lupa dukung channel ini Subscribe channel ini Like, share dan komennya Saran dan kritiknya disertakan pada kolom komentar Terima kasih ya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax